Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman kembali lagi di channel my Avanza kali ini saya akan membagikan tutorial cara memperbaiki safety well Avanza atau Xenia yang macet atau rusak mungkin teman-teman disini ada yang merasakan atau mengalami safety bell mobilnya macet ini dia bahan-bahan yang kita perlukan sebuah paku dan satu buah WD atau antikarat untuk memuluskan atau melicinkan bagian dalam dari safety belt ini Oke teman-teman jangan membuka bagian yang melingkar ini karena ini isinya adalah spring apabila masih bisa kembali berarti spring masih dalam keadaan baik kita akan membuka bagian sebelah yang model setengah lingkaran ini kita akan membuka pinnya karena di sisi inilah sistem safety belt ini berada Oke kita akan buka satu persatu pinnya menggunakan sebuah paku kita keluarkan teman-teman harus membukanya dengan hati-hati jangan sampai pinnya terjatuh apalagi sampai hilang karena akan sulit mendapatkannya karena bentuknya yang sangat kecil sekali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang ketiga pin locknya sudah terlepas sekarang kita akan buka penutupnya perlahan-lahan kita akan congkel kemudian kita buka dengan pelan-pelan agar tidak terhambur oke seperti inilah isi bagian dalam dari sistem safety belt ini nah jadi kita akan bersihkan dan kita akan beri pelicin nah masalah utama yang sering membuat safety belt ini macet ialah pada bola yang ada di dalam ini dialah yang membuat pengancing pada gear menyangkut sehingga safety belt menjadi tidak lancar seharusnya safety belt ini ditarik pada posisi normal atau yang rata bola dan pengaitnya tetap menyangkut pada gear sehingga safety belt menjadi macet seharusnya safety belt pada normalnya dimana dalam kondisi rata tidak akan menyangkut jadi fungsi bola ini ketika kendaraan kita posisinya miring ataupun mobil terbalik maka safety belt akan menjadi tidak bisa ditarik atau mengunci sehingga kita atau penumpang yang berada di dalam mobil akan diamankan oleh safety belt ini jadi normalnya safety belt ini harus berada pada posisi yang rata oke kita bongkar dalamnya kita buka peran lahan kita akan bersihkan kemudian kita akan buat pernya ini atau springnya ini menjadi lebih kuat lagi kita akan menarik spring ini agar daya pegasnya menjadi lebih kuat lagi sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati setelah Oke selanjutnya kita akan membuka pengunci dan bolanya Kita akan bersihkan karena cukup berkerat Bolanya ini terbuat dari besi bentuknya keras Hanya saja seharusnya dia kondisinya bersih dan licin Sehingga pengusinya menekan pengunci ini Saat kendaraan pada posisi yang tidak rata Nah ini dia si penyelamah safety belt menjadi macet Yaitu pengunci ini gerakannya tidak lancar Sehingga posisinya selalu tersangkut pada roda gear Kita akan bersihkan sampai benar-benar bisa bermain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita akan memperlancar gerakan dari pengunci atau lock ini Agar selalu tidak mengunci pada gear Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! disini gerakannya pun sudah lancar kita tambah pelicin lagi supaya lebih lancar kemudian kita pasang kembali satu persatu kita pasang pengunci utamanya beserta springnya kemudian kita pasang plastik pendudukan pengarah pengunci utama ini kemudian kita pasang gearnya nah cuma seperti ini teman-teman sangat mudah sekali Nah kita coba tarik kembali septibel yang sudah kita bersihkan nah sekarang septibel menjadi lancar kembali Oke ya saat disentak pun dia langsung mengunci artinya septibel ini telah berfungsi dengan baik perbaikan telah selesai saatnya kita memasang kembali cover penutupnya jangan lupa untuk memasang semua pin locknya setelah selesai semuanya kita bisa kembali dipasang di mobil Avanza Xenia kita nah teman-teman posisi septibel ini berada pada pilar-pilar dinding mobil kita sengaja saya tidak membuatkan video cara membongkarnya karena sangat mudah yaitu hanya dengan membuka trim pada pilar-pilar mobil kita membuka trimnya pun cukup mudah yaitu hanya butuh dicongkel saja sedangkan septibel ini sendiri pun hanya menggunakan satu baut yaitu baut dengan kunci 17 terus selamat menikmati oke teman-teman saya harap kalian bisa mengerti penjelasan serta tutorial dari saya ini semoga ada manfaatnya jangan lupa subscribe channel my alfansa untuk mendapatkan informasi-informasi atau tutorial tentang per alfansa seniaan kita oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati